Oke selamat datang di video Galwimber dan kali ini aku mau ngebahas sebuah Jeep Cherokee dan merupakan Jeep ya jadi JEEP bukan JIP pada umumnya ini adalah brand Jeep dan sebuah Jeep XJ tahun 90an Ya kalau di dunia ini sering banyaknya ngerti itu JEEP jadi ah semuanya kayak misalnya Suzuki Jeep ini dibilangnya Jeep JEEP atau Toyota Land Cruiser itu juga bilangnya JEEP nah kalau ini yang saya lagi di dalam ini adalah JEEP yang asli jidah Jeep XJ dan ini apa namanya sesuai SNK nya JEEP juga padahal di Indonesia juga mobil Fortuner pun atau Outlander SUV 4x2 two-wheel-to-wheel tulisan di SNK saya JEEP mungkin kalau diambil lama di serapan kalau ini adalah JEEP yang asli karena JEEP yang dimana-mana berasal dari sebuah brand mobil ini Jeep Cherokee SJ itu bisa disebut sama sebuah SUV pertama di Indonesia jadi merupakan SUV ini Cherokee ini dia tuh ada di Indonesia tahun 94 tapi pada saat itu mungkin belum terbaik dan bisa dinomensikan sebuah SUV pertama di Indonesia dan mereknya itu Jeep tapi masih SUV nah Cherokee sini sebenarnya itu radia Amerika dari tahun 80-an tapi lagi-lagi dimasukkan di Indonesia itu agak terlambat jadi memasukkan tahun 94 ada dua tipe mesin yang lagi dua akhirnya mesinnya ada mesinnya 4000 cc kodenya 242 yang high output ada juga mesin yang 2500 bensin jadi semuanya 4000 cc bensin dan juga ada 250 4 silinder bensin untuk 4000 cc yang lagi pakai ini adalah 6 silinder untuk noturally aspirated dan standar semuanya itu kalau nggak salah high outputnya output powernya itu keluarnya bisa sampai hampir 200 horsepower pada jamannya itu sangat-sangat besar sekali nah ngomongin tentang XJ jadi XJ di Jeep itu selain ngeluarin 4000 cc sama 2500 kalau nggak salah dia ngeluarin yang spesi diesel cuman belum terlalu hype masih lebih paling hype nya itu 4000 cc nya atau 6 silinder ini karena mesin ini masih kuat dan dipakai sampai sekarang meskipun mesin 80-an tapi dia outputnya masih bisa ngalahin mesin-mesin tahun sekarang Hai event itu udah mesin-mesin yang canggih dan mesin ini juga masih dipakai di kejuaraan balap off-road speed off-road maupun di sprint rally jadi kalau di sprint rally di kelasnya j2 itu yang banyak dia menggunakan banyak menggunakan mesin ini di-upgrade hampir sampai 5000 cc rata-rata di 4500 cc dan di speed off-road di sekitar grup 3 atau grup 4 kalau nggak salah itu sangat-sangat bergensi jadi mesin ini masih kuat jadi salah satu mesin Amerika yang kuat kuat bandel kan kencang itu penting itu nah dan juga nggak lupa spare part dari mobil ini itu melimpah cukup melimpah jadi nggak nggak begitu nyusahin kalau mau nyari barang apapun padahal notabene ini adalah mobil non-jepang mobil Amerika tapi mesinnya dan lainnya itu cukup bandel dan masih reliable untuk pada pada hari gini ya itu outputnya juga masih gede Oh iya mobil ini juga termakan SUV mewah pada zamannya kalau barunya aja dari sekarang itu bisa berapa M ya setelah aku lupa dan ini udah sekernya udah nggak sampai M dan masih bagus memang kelihatan lebih kuno terbaru lebih sekarang atau dibanding mobil Jepang lainnya tapi dia memberikan kesan simple ini mobil ini kotak-kotak semua kasih kotak-kotak-kotak semua beres dengan boot panel boot panel juga cuman disini lumayan soft touch tapi apa plastik keras tapi lumayan empuk disini sudah airbag sebenarnya cuma baiknya karena udah nggak ada jadi dilepas tinggal covernya doang boot panel dan nah ini nih tarikan apa head apa switch untuk headlamp Oh dan dia bisa jadi redupkan dengan cara muter klop ini ya Nah canggihkan mobil Amerika pada zamannya nih canggih bener terus disini dia ada penunjuk arah kompas disini cuman lagi mati mesinnya dan kalau di depan itu enak nyaman cukup nyaman dilega pandangannya visibilisinya enak dan nyaman untuk diperjuangkan pakai penjalan jauh joknya yang dipakai itu dia sudah elektrik jadi dia electric seat di tahun segitu cukup canggih dan ini enggak cuma hanya di driver di bagian kiri navigator juga udah elektrik Nah kalau kita buka ini kita buka pintu dia dalam pun nah kelihatan itu lampu cukup mewah ya ini yang diberikan kesan mewah dan ini juga empuk sih lumayan empuk lah ini boot panelnya memang dia enggak sekuat mobil Jepang tapi mah bisa dipakai sampai sekarang di pagi hari masih oke oke teman-teman kali ini kita ganti hari karena kemarin waktu ini membuat udah terlalu sore cahaya kurang mendukung akhirnya kita ganti hari nah kembali lagi mobil ini kita waktu dapet emang mesinnya kan belum terlalu sehat karena sempat panas jadi akhirnya kita putuskan untuk dibuat ini jadi pertama kali dapet langsung masuk ke bengkel di bengkelnya waktu itu kita masukkan di JIS Jeep di tempatnya masih ini kita beresin dan ternyata mobil ini overheat jadi memang menarai mobil tua itu masih ada plus minusnya nah kebetulan kita dapatnya memang dibawah pasaran dan ikut dengan kondisi pada saat itu yang pastinya sebelumnya itu sebelum kita beli kita lihat bodinya dan bodi saat itu masih oke sebab berdiri masih oke masih bagus dan semua total apa dilihat masih oke akhirnya kita putuskan dapat karena kalau betulnya mesin itu masih lebih gampang daripada betulnya bodi dapat lagi interior karakter sangat mehal nah kembali ke mesin kita overhaul pada saat itu harus kita overhaul kita obron semua kita ganti semuanya piston 6g kita ganti terus tank piston kita ganti semuanya terus crank shaft kita beresin di size setelah itu head di korek selain di korek selain di korek selain dibersihin semua akhirnya supaya bisa optimal kembali kompresi dan lain-lain setelah itu peninginan nah Cherokee itu terkena atau Jeep Cherokee dan Jeep lainnya itu terkena mobil Amerika itu kan mobil-mobil yang gampang tanda betulnya padahal sebenarnya eh mobil Amerika Jeep Cherokee ini memang menurutnya temperaturnya itu di temperaturnya rada tinggi beda mobil Jepang yang mungkin di 80 derajat aja kalau ada selingan sedikit nah kalau Cherokee dia itu temperaturnya kita bekerja di 95 sampai 105 derajat memang temperaturnya cukup tinggi di 100-150 derajat memang itu working temperaturnya tapi temperaturnya bekerja di situ itu memang sangat normal nah dan di beda kalau di rumahnya sana di Amerika yang lebih banyak suhu dingin itu dia lebih optimal kalau di Indonesia iklimnya tropis seperti ini dia cepat panas kalau enggak dibersihin dengan baik padahal itu cuma hanya ada tiga hal yang perlu diperhatikan kalau dari mesin itu daripada gitu kita ngomongin bodi dulu nih nah bodi kita lihat walau ini mobilnya masih rada kotor belum tahu dibersihkan karena masih perlu detailing jadi dibersihkan lagi lebih lanjut jadi bentuknya boksi ya kotak-kotak gitu ya semuanya serba kotak dan yang setelah kita build engine kita cuma sebenarnya kalau di bodi kita cuma siram sedikit di bagian bagasi karena bagasi ini ada fiber nah bagian bagian fiber kita sempet dapat itu agak lubang di sini dan dulu akhirnya kita fiber ulang dan lancat ulang di bagasinya misalnya masih warna orinya jadi masih bawaan nah setelah dari mesin kita upgrade mesin dan kita beresin kita fresh total kita turun ke suspesi dan kaki-kaki nah kita ngolong lagi nih nah baru kelihatan shocknya kita pakai dari provender adjustable yang 4 clicks jadi shock dari provender yang dari aslinya ya bukan yang Thailand kalau nggak salah dia Kanada atau Amerika saya lupa itu yang bisa di adjust sebenarnya sama seperti provender yang ada di mobil leather frame lainnya seperti Fortuner atau Innova atau Pajiru ini ada di Cherokee cuman dapatnya rada-rada ya rada-rada mesti nyari ya untuk lift ring lift springnya kita pakai bawaannya OEM dari Jeep Cherokee nah jadi menimbas bawaannya dengan lembarannya masih ori bawaannya biar lebih nyaman kita tandemin ke provender shocknya sebelumnya kita pakai Mopar cuman yang berhubung Mopar itu sudah berumur ya udah mobil ini udah 20 tahunan di hampir 25 tahun dan shocknya masih asli sebenarnya masih enak cuman bagi kami udah lah kita fresh lagi lebih baru biar lebih aman dan nyaman padahal memakai Mopar masih nyaman lalu setelah itu kita baru dengan bahan iya udah ada yang tau nih BF Goodrich iya kita baru pakai banyak BF Goodrich velgnya kita biarin pakai OEM nya Mopar jaring dari Jeep Cherokee tahun 1996 ini tapi banyak pakai BF Goodrich jadi biar lebih ya sebenarnya itu sih seperti yang kemarin bilang sebenarnya lebih pada pakemnya aja kalau mobil america Jeep pakainya banyak BFG seperti itu aja sih dan kalau grip sama apa-apa emang gak usah di pertanyakan ya udah pasti gripnya enak ya apalagi enak apalagi di tanah seperti itu oke kita lanjut lagi ini teman-teman jadi yang Jeep Cherokee itu sebenarnya dihitung harganya juga dari aksesoris dan semua fungsi yang ada nah mobil ini ada kita sematkan yang beberapa aksesoris belum sampai sewultan tapi cukup mahal ya jadi untuk karena harganya harganya Jeep yang kita pasangkan adalah yang pertama ya by the way grillnya kita hitamin karena kita punya konsepnya hitam aja gak pakai chrome chrome karena kalau pakai chrome itu gak boleh tanggung-tanggung harus jadi grill ring lampu sampai hand grip lampu handle pintu spion sampai roof rack itu mesti chrome semua kita putuskan hitam aja nah ini aksesoris yang pertama Mopar fog light ini fog lamp dari keluaran Mopar original Mopar jadi new old stock baru cuman dapet barang lama tapi stock baru kita dapetinnya juga rada rada ya rada rada susah tapi gak ases susah yang punya nya Marshall seperti itu nah cekap kan pakai lampu gitu model model ala rally look tapi versi OEM seperti itu nah terus ini nih ini sebenarnya bukan aksesoris ya ini adalah fungsi antena antena ini kita punya 96 itu bisa naik turun dan ini bisa naik turun ya cuman karena radionya saya tadi masih nyala jadi dia masih nyala masih nongol awal Mopar itu ada jadi Mopar ini berfungsi ya dan ini gak ngerti maksimalnya berapa ton tapi pernah buat narik sebuah Land Cruiser Expedisi yang pernah aku review juga itu masih kuat jadi dia narik gini del ini masih kuat dan ya namanya kalau towing bar bawaan ini atau bar bawaan ini ya pasti udah pasti kuat karena ngikutnya kesahris dan ini dihitung sama pabriknya dari Jeep langsung bukan tambah raksesoris di ya gitulah tau sendiri ini asli bawaannya dan sudah dipastikan kuat bukan udah dipastikan udah dicoba kuat buat narik FJ Cruiser Land Cruiser FJ40 Expedisi yang beratnya udah ampun-amun gak tau berapa ton ada dua winds ada dia narik yang ditarik sama XJ ini kuat dan harusnya disini ada heat receiver kalau misalnya ini digunakan kalau kita narik trailer ada kayak trailer disini buat soket buat stop lampnya ini mopar asli bawaan ini aksesoris juga dihitung kalau kita beli mobil Jeep Cherokee oke lanjut aksesoris selanjutnya udah sebenernya gak banyak ya tapi cukup cukup-cukup rada-rada presi juga molding gak ngerti molding ini termasuk saya rasa bangga tapi karena ini buat masuk ke harga juga loh harganya juga lumayan harganya pada saat itu dua tahun lalu beli aja itu udah harganya di hampir 7 jutaan nanti 6 jutaan kalau gak salah saat molding kiri kanan baru sih ya oh itu setelah itu manuaf ini baret gak tau ditabrak siapa ada ini nah ini mopar asli mudguard dari mopar Jeep khusus Jeep Cherokee ini sepasang aja hampir 3 juta harganya lumayan sih itu tahun lalu 2022 belinya aduh Jeep lumayan juga ya tapi gak apa-apa dan kelihatannya masih esis aja masih orusine look dia masih OEM look gak tau USDM atau apa-apa ya tapi selera kami gini aja dia kayak simple tapi yang tersematkan itu juga lumayan beberapa nih aksesoris-aksesorisnya dan fungsi nih mudguard berfungsi untuk gak kena cepatan lumpur ee tobarnya berfungsi udah buat narik dan berfungsi juga ini masih saat berfungsi dan juga pemanis di depan baru tuh pemanis nah kenapa kok kacanya bening bang enggak emang kita sengaja kalau mobil 90s apalagi Jeep ini udahlah cekapnya pakai kaca bening terserah pakai merek apa kita bukan endorse cuma kita waktu itu pakai yang model ee 20% warnanya aku lupa ya pokok bening kayak gini 20% aja wah cakep nih ini kelihatan mewah hmm kita buka iya dapet nih ah oh iya yang mahal dari zip chair oke juga itu adalah dashboardnya ini dashboard kalau kita dapetin di marketplace itu bisa sampai 12 jutaan dashboard itu karena dashboardnya ini plastik cuma gampang pecah apalagi sering kalau duduk depan sering ketendang ini dan ini nyarinya rada-rada susah banget sekalinya ada waduh harganya 12-an juta itu dashboard gini aja kalau boot panel masih bisa lah masih masuk akal harganya kalau dashboard bawah ini aduh udah dapetnya susah sekali ada makanya kalau ada mesti dijaga lah kalau itu nah seperti ini kurang lebih interiornya dengan mobil kita heee masih ori semuanya mohon maaf masih ada barang-barang belakang itu ada kargonet cuma ini after marker kargonetnya encommasnya masih nyala loh punya kita nih nanti kita kasih tunjuk lah masih nyala nyala semua ini matic kita ganti shifternya punya nya yj ya kalau saya jadi biar lebih rapih lebih modern kalau nggak yj tj lupa kaya yg deh atau country lupa kaya lebih lebih baru daripada xj yang limited unfocused oh iya btw mobil ini tuh 4x4 tapi dia bisa dia menggunakan nah ada full time nya jadi dia kalau mobil biasa 2h itu full time ya jadi kiri kanalnya itu 60-40 atau sekian berapa kalau part time itu baru 50-50 jadi untuk offroad only dan nggak bisa buat ngebut nah ini enaknya nih kalau kita pakai yang full time ini berasa kayak nyetir mobil evo atau mobil subaru yang buat rally jadi dia 4x4 nya nyala all wheel drive tapi dia full time wah asik nih kalau buat ngebut dan nggak licin pakai full time nya dari Jeep Cherokee enaknya kalau terlalu Jeep ada Jeep JK ada Jeep JL ada full time jadi put ngebut asik tutup nah katanya asik kan pengurungnya itu masih gagah tapi mewah dipakai mbak-bapak yang nggak mbak-bapak dipakai anak muda masih oke sama bensinnya buat itu aja sih tapi nggak masalah sebenarnya bensinnya juga juga nggak terlalu boros-boros amat boros kan relatif ya kita pakai itu mobil ini dalam kota itu rata-rata dalam kota macet naik turun juga macem-macem itu masih didapatkan ya satu kalau lagi boros dia 14 bisa tapi kalau normal 145 15 sudah oke kalau lagi irit-iritnya apalagi kita berjalan tol bisa 18an jadi 1 liter 8 kilo-an Oke loh nggak bisa dibandingin mesinnya 4000cc 6 silinder mesin tua dan ya yang dibandingin sama mesin-mesin zaman sekarang cuma 2000cc dan cuma 4 silinder beda Oke temen-temen tahu udah sampai ke tempatnya mesin Iya jadi mesin 4000cc 6 silinder inline-six jadi dia lurus cuma 6 6 silinder beda bukannya fisik-fisik kan yang V itu sini sama sini 4 4 kalau 8 silinder eh iya mesin teratau ketiga inline-six jadi makanya mesinnya cukup panjang hampir berapa meter meteran lebih lah pokoknya buatkan mesin doang dan mesinnya cukup penuh di ruang mesin ini dan ini tadi mesin Cherokee terkadang panas ini aja aku pegang udah panas media sama mobil biasa dipegang ini masih nggak apa-apa baru pegang radiatornya panas kalau ini bukan mesin aja udah panas bukan mobil mesinnya gampang panas emang mesinnya terjadi ke temperatur yang cukup panas di 90-105 derajat nah bagaimana misalnya kalau biar mobil itu nggak gampang panas tiga cara tiga hal yang harus diperhatikan ini nih mana ya kalau nggak kelihatan udah Oh ini nih pokoknya dibawah sana lah yang pasti dua ini kipas ini harus sehat dan harus berfungsi dengan baik mayu dari extra van maupun fisko van salah satu dari dia udah nggak beres udah pasti gampang panas kedua waterpump waterpump disini kita pakai airtex itu debitnya lebih lumayan besar ya jadi dia sehat setelah itu baru sama radiator radiator boleh pilih yang 2-ply atau yang 3-ply dia lebih lebar kalau yang 3-ply kita pakai 3-ply sih yang dari aftermarket cuman cukup ngebantu jadi nggak gampang cepat panas dan bisa lebih ngelepas panasnya lebih cepat lah ini dipakai harian Jakarta Malang yang macetnya minta ampun nggak masalah dipakai-pakai oke-oke aja ya saya di luar nggak ngomongnya bensin ya dan bensin ya oke-oke aja kemasinan ini pakai pakai mesin mesin eh pakai Ron 90 masih oke nggak masalah masih kenceng juga mobilnya itu untuk mesin satu hal yang nggak bisa dilupain yang bisa dicukup dibanggakan mobil ini selain mobilnya bisa selain mobilnya ya mobilnya bisa dibanggakan aset yang nempel-nempel juga bisa dibanggakan selain dia pakai pakai moper dia juga pakai banyak BF Goodrich dan ada satu lagi yang cukup mahal ya dan tapi sangat puas ya kenal potnya bro kita disini kenapanya pakai borla iya ini borlanya asli ini tempelnya bukan tempel ke mafler tip doang ya kita full iya sistem nih sampai ke belakang depan sono dari midget kedai catbacknya dari mafler catback belakang pipa sampai sampai mafler tipnya tuh pakai borla kita jadi cukup ya bisa itu bisa dibanggakan lah dari jip-jip ini seperti itu temen-temen mau kalau susah sih kalau mau dengerin suaranya dari sini mesti dengerin langsung karena mic dan lain-lainnya kan cukup beda jadi konfigurasinya kita masih sama kayak bawaan mobilnya enam selindernya dari hidernya disana teruskan motor baru ke belakang borlanya hehehe coba kali ya di setirin juga enak dipakai uh enaknya mesin ini ini enam selindernya Amerika nih jalak posisinya gede dan tenang seng gitu Buang nih tenang tuh Loh gak yang kok 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 que mantap punya juga punya juga gagah bunyinya kayak gini jadi dia di idle yang cuma dung 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 di gas ada serah-serah dikitnya nah iya interiornya seperti ini dan mobil ini yang paling aku suka adalah posisi duduknya ini sedan banget jadi mobilnya jeep SUV tapi posisi duduknya tuh aduh kaki tuh lurus kaki lurus tangannya tuh enak jadi kayak nyetir sedan dan posisi duduknya enak tapi visibilitasnya gede padahal kacanya kecil ini kacanya gak selebar mobil-mobil baru lah tapi visibilitasnya enak pandangannya enak ergonomisnya enak udah lah terbaik lah jadi kayak sekali nyetir ini nyetir SUV leder van plan itu beda ternyata even itu SUV leder van yang baru ya Fortuner lah maksudnya itu beda bawa Fortuner hari-hari terus bawa ini langsung merasa empuk biasanya bawa ini terus bawa Fortuner sekali berasanya keras jangan ngomongin Jimny atau Land Cruiser yang FJ ya masih beda kalau itu memang udah beda lah kalau Fortuner yang masih baru lah itu beda masih enak ini empuk empuk ini nyaman ini ya emang cuma dalemnya aja dalemnya nantis banget sih shifternya rapi handbrake nya disini armrest joknya kulitnya masih oke aduh jangan ditawar lah ya ya tapi kalau harga sesuai boleh lah dibicarakan pintar nyari lagi bingung gitu deh pokoknya lah oh iya tadi yang kemarin dimmer nya itu nah ini nih ada dimmer nya iya iyalah kan dia redup bisa redup bisa enggak cuma dibutar dari sini doang higuk higuk nah itu sainnya di kiri rating di kiri dan bisa diatur posisi setirnya cuma paling senang ini ini berasa kayak masih gagal tapi nyaman buat dibawa jalan jauh dan bawa hari-hari oh iya tadi sudah duduknya udah enak sekarang kita pindah ke belakang deh emang sih kalau bagian belakangnya rada-rada sih ya kayak gini lah sebenarnya masih oke masih ini cuma rada enggak senyaman enggak senyaman mobil baru lah kalau kita ngomong Fortuner lebih lebih nyaman kalau dibawa eh buat bantingannya eh buat bantingannya masih jaman Cherokee tapi kalau buat duduk masih jaman Fortuner ya sih ininya seperti ini tegak lumayan 90 derajat ya 90 derajat lebih rebah dikit tapi bakasinya bro ini bawa bawa pun gede banget nih coba kita lihat nih ini bengker kita waktu nge-build engine sama itu steering ini punya kita EJ Garak steering kita by the way steering kita warm steeringnya beli di punya Galeri XJ punya Om Dolly kita beli kita pasangnya di steering lebih enak dipadet nah ini carpetnya kita pakai punya Jeep aftermarket sih tapi wuh ini gede loh nih ini ini ya ini ya for one's for one's ban serapnya Jeep cerah gori-nya disini di dalam bagasi jadi dia rapi di dalam gitu enggak nutupin enggak sampai keluar ada kondenya dan bayangin aja ini ban aja masuk loh masuknya dan ini tuh berdanya tegas gini bukan ditidurin bayangin aja lebih gedenya seberapa Di mobil ini cukup praktis ya Kalau di bawah harian mau bawa belanja Habis shopping atau ngapain Bawa barang bawaan itu Enak masih buka bagasi gini aja Lebar Taruhnya juga Spacenya besar Itu kita bawa plastik isinya Tultus aja sih Ada kanebo Udah gitu aja Di ban segede ini bisa nempel Anda covernya Dan speakernya disini bro Empet sih sebenarnya Ini speaker bawaannya yang disini Soundbarnya Dan suaranya enak Sumpah Cherokee gak tau Entah dari head unitnya Atau dia penempatan soundnya itu enak Pokoknya enak lah Udah Seru sekali Kayak Mobil ini tuh rasanya kayak binyitir terus gitu Gitu deh pokoknya Oke sekian video dan vlog dari kita Dari Jeep Cherokee XJ kita Di HRJ Garage HRJ Gras Semoga bermanfaat dan bisa menghibur Dan kalau mau tanya-tanya silahkan DM aja di Sosial media kami di HRJ Gras Atau di sosial pinjaku Galimimba Silahkan aja Kita diskusi dan Oke terima kasih Selamat menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!